Sejumlah rumah di desa kota Karang, Marujambi mengalami kerusakan yang diduga akibat aktivitas pengembapan seismik Pertamina. Adanya hal itu membuat warga yang terdampak menyayangkan karena tidak ada beritahuan terlebih dahulu kepada mereka terkait aktivitas tersebut. Warga di RT3 desa kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Marujambi mengeluh dengan kondisi rumah mereka yang mengalami kerusakan. Tercatat ada sekitar 8 rumah warga yang ditemukan dalam kondisi retak sedang hingga berat mulai dari bagian dinding hingga plafon rumah. Warga menduga kerusakan ini terjadi imbas dari aktivitas pengembapan seismik Pertamina yang lokasinya tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Hal ini membuat warga yang rumahnya mengalami kerusakan menjadi was-was karena khawatir rumah mereka dapat ambruk seketika. Warga menyatakan bahwa tidak ada pemberitahuan kepada masyarakat terkait pengerjaan proyek Pertamina tersebut. Mereka ada pengeboran, Pak. Masuk dateng tuh kan, penggang-penggang-penggang gitu. Kami enak ngadu, ngadu ke siapa gitu, Pak. Di desa, kami enak tahu kenal kan. Kami diem-diem kayak ini. Kami enak ngarenggang ke suami. Kami ngeri ketimpu anak gitu. Saya minta solusinya ke depannya gimana. Ini lah rumah kami nih, Pak. Kami enak biaya-biaya dari mana, Pak. Kedepannya kami kayak inilah pas-pasan gitu kan. Kami enak ada solusi dan bener kayak ini gimana caranya gitu, Pak. Harapan saya ke depan, semua perusahaan, terutama pihak perusahaan Pertamina, tolong sebelum mereka melakukan kegiatan sosialisasi lah yang semaksimal mungkin kepada warga. Itulah harapan saya. Sampai hari ini belum ada sosialisasi atau pemanggilan warga sekitar untuk pertemuan. Saya pribadi belum ada sampai hari ini undangan untuk sosialisasi dengan adanya kegiatan... Proyek seismik Pertamina yang gecat dilakukan di beberapa wilayah di Kecamatan Pumpeh Ulu mulai banyak berdapat terhadap lingkungan karena membuat bangunan warga retak. Untuk itu warga menginginkan adanya titik kerang terhadap persoalan ini. Namun hingga kini pihak Pertamina dan pemerintah desa setempat belum memberikan keterangan secara resmi. Dari Kabupaten Baru Jambi, Jambi Eko Wijaya, National TV melaporkan.